Intro Su-30 menjadi evolusi dari Su-27 Elemen yang ditambahkan adalah peningkatan jangkauan operasional serta penyempurnaan kualitas serangan udara dalam kondisi segala cuaca Dengan tambahan tersebut, jet tempur Rusia ini bisa digunakan untuk misi patroli keamanan udara dan serangan daerah sesuai kebutuhan Tenaga penggerak Su-30 berasal dari dua kali mesin turbo Venn Saturnus AL-31F yang dipasang di bagian bawah pesawat Selain itu, jet ini memiliki fitur pemanasan ulang atau afterburner yang memungkinkan bertambahnya kecepatan dalam waktu singkat Jet tempur Rusia ini bisa mencapai kecepatan hingga Mach 2 atau sekitar 1300 lebih MPH pada jangkauan 1850 mil Pada persenjataan, Su-30 membawa meriam otomatis dari seri 30mm GSH-301 standar dan 150 proyektil Dalam eksteriornya terdapat sekitar 12 cantelan yang mendukung amunisi bawaan seperti rudal udara, pot roket, bom drop konvensional serta bom berpemandu laser presisi Lebih lanjut, OEPS-27 membentuk sistem penargetan elektrooptik pertama Dengan spesifikasi tersebut, Su-30 memiliki kemampuan lebih baik daripada Boeing F-15 Strike Eagle Sejak diperkenalkan Rusia, Su-30 telah dikerahkan dalam berbagai operasi militer Rusia termasuk di Syria Yang terbaru jet tempur ini juga akan disinyalir terlibat dalam konflik Rusia-Ukraina Bahkan pihak militer Ukraina mengatakan Su-30 membawa dan menjatuhkan bom fosfor dalam perang tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!